Oke halo semuanya kembali lagi di channel Mix ID bersama gue Fahmi dan di video kali ini gue mau nge-challenge diri gue sendiri di Spiral Abyss Genshin Impact versi 2.7 kali ini Jadi disini gue mau ngelakuin Spiral Abyss, nge-fullsterin Spiral Abyss tapi gue itu tanpa menggunakan bintang 5 sama sekali Jadi untuk karakternya gue pake bintang 4 dan untuk senjatanya gue pake bintang 4 dan 1 senjata bintang 3 coy Jadi buat kalian nih para F2P seharusnya kalian juga bisa ya nge-fullsterin Spiral Abyss kali ini Karena memang gak terlalu sulit karena buktinya gue aja yang gak pake bintang 5 sama sekali bisa So seharusnya kalian juga bisa dong dan langsung aja kita masuk ke dalam gameplaynya Oke disini gue dapet buff elemental skill gak apa-apa asalkan itu bukan defense gue gak masalah Jadi disini langsung aja gue ke belakang disini gue pake tim Sucrose Taser ya Tim bintang 4 terbaik menurut gue karena ini enak banget coy Lo tinggal nge-burst Beido lalu ngeluarin OZ-nya Fizzle dan nge-burstnya Shinchu Sisanya lo tinggal ngesulir-ngesulir aja pake Sucrose ini enak banget coy Kalian bisa lihat wave 1 langsung selesai ya Dan disini seperti biasa nge-burst-burst lagi dan tinggal ngesulir-ngesulir lagi pake Sucrose Gak perlu ribet-ribet di tim ini tuh Cuma ya kurangnya di tim ini gak ada healernya dan untuk shieldnya sendiri Ini mengandalkan burstnya Beido yang sebenarnya gak seberapa ya Jadi ya pinter-pinter nge-dodge aja lah kalo misalkan kalian mau pake tim ini Nah disini sudah ke wave terakhir dimana musuhnya adalah 2 Primo Geo Vsup Eh Geo Vsup luang ya Eh Primo Geo Vsup kan ini dia Betul lah ya pokoknya Geo Vsup lah musuhnya ya Disini seperti biasa tinggal burst lagi, burst lagi, burst lagi ya Tinggal ngesul-ngesul pake Sucrose juga selesai ini mah ya Kalian bisa lihat disini gue burst Beido Bersinkyu Lalu Sucrose tinggal ngesul-ngesul aja itu ya Gampang kok pake tim ini kok Dan timnya juga cukup kuat untuk spiral abyss ya Disini gue selesai dengan sisa waktu 8, 3, 4 Dan sekarang kita langsung masuk ke ruangan kedua Disini gue mau pake, disini gue pake tim melt ya Disini langsung saja Rosaria dan dilanjut dengan Bennett Lalu Xiangling dan langsung kembali ke Rosaria lagi coy Buat ngeaktifin burstnya Jadi disini tinggal Rosaria gue tinggal nge-melt-nge-melt doang Dan itu damage-nya sakit coy Untuk ukuran, ini Rosaria gue pake white tassel ya Pake senjata bintang 3 Untuk ukuran senjata bintang 3 ini udah sakit banget coy Untuk damage melt-nya ya Nah kalian bisa liat disini damage melt-nya Rosaria tuh gila beneran ya Tuh bisa liat kalian berapa tuh 30k, 30k ya Kalau misalkan kalian pake senjata bintang 4 atau bahkan bintang 5 Seperti PJWS itu pasti lebih sakit lagi coy Oke disini ruangan kedua nya sudah selesai Sekarang kita lanjut ke chamber kedua Disini gue dapet buff damage elemental burst ya Bagus banget buat kedua tim gue ini Karena dua-duanya ini main di elemental burst coy Jadi disini langsung saja gue kumpulin semua musuhnya Lalu dilanjut dengan ulti beido, burst beido Dan Vizel seperti biasa ngeluarin OZ Lalu sucrose tinggal ngesul ngesul aja ya Nah disini sinju gue baru penuh Baru gue aktifin burstnya Jadi disini ya termasuk gampang sih Yang penting kalian harus perhatikan si slime cryo nya ya Karena slime cryo itu kalau dia shieldnya udah pecah Dia itu bakalan menjauh Jadi kalian pastikan dia itu gak terlalu jauh Dan kalau bisa kalian bunuh duluan ya si slime cryo nya itu ya Karena dia karena misalkan semua musuh udah mati Tiba-tiba bisa aja tuh sisa persisa satu slime cryo Jadi usahain langsung dibunuh aja Nah disini ya seperti kalian bisa lihat Gameplay nya cukup simple Sangat simple ya Cuma gitu-gitu doang Gak seperti kalian main yang lain gitu ya Misalkan karakter bintang 5 Seperti Raiden Shogun gitu misalkan ya Ya Raiden Shogun juga simple sih Tapi ya ini jauh lebih simple Oke jadi Disini udah tinggal ngeselur-ngeselur doang Oke dan disini selesai dengan waktu Tersisa di 827 Siap Ini termasuk lama sih sebenernya sih Tapi gak apa-apa Dan disini Magu Kenki Seperti biasa Gue ambil energinya dulu Buat siangling gue Supaya burst nya ready ya Jadi disini Sinyal gue merah coy Jadi buat kalian yang Emang ngeluh Ah sinyal gue Susah Ya Sama gue juga Susah sinyalnya Jadi gak usah ngeluh ya Sama gue juga noh kuning Gak pernah hijau gue ya Selalu kuning merah Kuning merah Nah itu merah Jadi ya disini Magu Kenki Sebenernya gue rada kesulitan Gak pake Zhongli ya Karena gue Karena gue sudah terbiasa Dengan Zhongli gitu ya Jadi Gue rada kesulitan Untuk menghindari serangan-serangan Magu Kenki Nah disini Ya Kombonya gak jauh-jauh dari Burst Bennett Burst Xiangling Dan Burst Rosaria Udah gitu aja sih Ini pokoknya Party ini Semuanya sih Ngandelin burst sih Jadi gak ada yang ngandelin Elemental Skill gitu ya Atau gak ada yang ngandelin Pukul-pukul Gak ada disini ya Disini semuanya Ngandelin burst Damagenya itu Dari Elemental Burst Makanya kalo misalkan Kalian dapet Buff Elemental Burst Itu bagus banget sih Nah disini Kalian bisa liat ya Buat Ngehindarin serangan Si Magu Kenki Itu gue Make burstnya Diona coy Karena gue gak yakin Dodge Goa itu Bakal berhasil ya Dan disini Kelar Magu Kenki nya Langsung aja Kita masuk ke Chamber Ketiga Ketiga Nah disini gue dapet Elemental Mastery Ya ini sebenernya Bagus juga sih Cuma Ya kalo bisa sih Gue berharapnya Dapet Crit Rate Crit Damage ya Tapi gak apa-apa Disini ada Dua Dua apa sih Ini gak tau Ini dua kadal Yang bisa Nurunin energi Jadi lebih baik Kalo burst kalian ready Kalian langsung Pencet aja burstnya Kalian langsung Aktifin Dan hati-hati disini Kalo misalkan Kalian pake Sukros Karena duo kadal ini Kalo kalian pake Bersukros Itu dia Bukan yang nyatu Malah misah coy Malah mundur Ke belakang Nah untungnya disini Keduanya udah Ini ya Udah berhasil Gue serang Secara bersamaan Di awal Jadi ya Gue gampang Buat finishingnya Lalu disini Perpetual Mechanical Array Disini ya Langsung saja Kita hajar Dari awal ya PMA Kalian isi-isi Energi Nah ini Dia ke atas nih Dan disini Gue langsung Ulti Bennett Supaya gak kena Damage dia ya Damage Nukiknya dia tuh Itu cukup sakit Damagenya tuh Jadi buat kalian Yang gak jago Ngedodge Kayak gue Ya kalian Manfaatin aja Animasi Dari elemental burst Buat Ngindarin Serangan musuh ya Disini Tinggal Spam-spam Burst lagi Yang penting Nisi energi Burst Nisi energi Burst Gitu aja sih Simple sih Nah disini Kalian bisa lihat Langsung saja Itu damage meltnya 30 ribuan 30 ribuan Ini kalau misalkan Gue pake Full Pake Carakter Eh pake Senjata bintang 5 Bisa 50 ribu Itu Damage Metal nya Rosaria Cuma Karena gue pake Weapon bintang 3 WP Jadi cuma 30 ribu Gapapa Disini gue dapet Cacing yang panjang Kenapa Seenggaknya gue Ngedapet kepiting Itu ya Yang ada shieldnya Itu ngeselin sih Itu tebal banget sih Disini Ya tinggal Hajar-hajar doang Kita bisa lihat ya Gameplay nya ya Seperti apa ya Disini gue Rosaria gue Nggak keluar sama sekali Burst nya Karena gue Sayang-sayang Gue kumpulin Buat nanti Di PMA nya Coy Nah ini udah Ready nih Langsung saja Gas Burst Bennett Lalu Burst Xiangling Lalu Burst Rosaria Disini Damagenya bakal Sakit banget Coy Kalian bisa lihat 53k Ya anjir Nggak crit Ya anjir Nggak crit lagi Kocok Oh 46k Ya tadi ya 46k Coy Gila Sakit banget Ini pake ini loh Pake Senjata bintang 3 Bayangin Senjata bintang 3 Coy Bisa Sakit itu Kalau di PMA Yang jatuh Yang jatuh Gila Apalagi gue Make PJWS PJWS Berapa Damage Gila Nah ini Udah Kelar Walaupun Waktunya Rada-rada Mepet 4 7 menit 4 detik Sisanya Rada-rada Mepet sih Tapi Nggak apa-apa Yang penting Full Star Menggunakan Karakter bintang 4 Dan senjata Bintang 4 Dan bintang 3 Ya Nggak pake Bintang 5 Sama sekali Dan untuk buildnya Sukrosnya disini Gue full EM Kalian bisa lihat EM itu Gede banget ya Sukros gue ya 779 Senjatanya Sakri Jelas Artinya 4 Fieri Jelas Consnya 6 Dan Talonnya Full Chrome Oke untuk Beidonya Disini attacknya 1500 CR CDM 49118 Energy Recharge Memang cukup gede Tapi disini Gue nggak pake Electro Damage Bonus Senjatanya Luxurious Steelord Artinya Ini gue Menggunakan 4 Emblem Dan Constellasinya Disini Gue masih Cons 3 Kalau udah Cons 6 Ini OP Banget sih Talonnya Disini Cuma Burstnya Doang Yang gue Naikin Ya Irit Dan Untuk Visual Sendiri Disini Kalian bisa Lihat Attack 1200 Dan Disini 50 155 ER 180 Dan Electro Damagenya Pake Goblet Electro Damagenya Senjatanya The Stringless Artifaknya Wanderer Tundering Fury Karena Gue gak Punya Artifak Lain Yang Bagus Dan Ini C6 Sudah Talentnya Ini Gue cuma Fokus Ke Elemental Skillnya Ya Burstnya Juga Gue Naikin Si Dan Untuk Sincu Disini Attack 1600 Dan 52 147 ER 194 Hydro Damage Bonus Goblet Hydro Senjatanya Sakri Jelas Ini udah Best Match Buat Sincu Artinya HOD Gladi HOD Nobles Juga Bisa Tapi Gue Disini Punyanya Gladi Dan Disini Cons Ini Sudah Cons 6 Kalian Tanya Fokusin Aja ke Elemental Skill Dan Utamakan Elemental Burst Lalu Rosaria Attack Cuma 1100 Kecil Elemental Mastery 2900 78 145 ER 113 Rada Seret Cry Damage Bonus Untuk Koblet Senjatanya Disini Seperti Yang Gue Bilang Pake White Tassel Senjata Bintang 3 Refine 4 Artifak Blizzard Nobles Biar Burst Sakit Konstelasin C6 Dan Untuk Talent Tanya Sendiri Ini Gue Fokus Ke Elemental Burst Dan Elemental Skill Buat Tambahan Dan Untuk Dia Disini Gue Pake Full HP HP 25000 ER 133 Start Line Gak Penting Senjatanya Sacrificial Bow Jelas Artefak 4 Milate Konstelasin Baru 3 Dan Talentanya Ini 1710 Bennett Disini Gue Build CR CDM 48 151 ER 182 Jadi Ini Bukan Bennett Healer Damage Sekaligus Ngebuff Juga Pake Vavonius Dan Disini Gue Pake Artefak 4 Nobles Biar Bisa Lebih Good Lagi Buff Konstelasinya 6 Jangan Comment Tentang Konstelasin Bennett Disini Untuk Talentanya Burstnya Utamakan Dan Untuk Xiangling Disini Attack 1800 Cukup Besar Metal Master Nya Juga Ada 45137 ER 191 Dan Disini Gue Gak Pake Pyro Damage Bonus Senjatanya Disini Gue Pake The Cage Jelas Dan Untuk Artifaknya Jelas 4 Emblem Ya Karena Supaya Energinya Itu Gak Seret Konstelasinya Jelas 6 Dan Talentanya Ini Fokus Ke Elemental Burst Jadi Elemental Skill Dan Normal Take Gak Perlu Oke Segitu Tidak selamat menikmati